Ular kobra Ular kobra, ular sendok atau kobra adalah sebutan khusus untuk semua jenis ular berbisa, elapidae, yang memiliki kemampuan memipihkan lehernya hingga membentuk seperti sendok atau tudung. Istilah, ular sendok, umumnya digunakan untuk jenis-jenis naja. Akan tetapi, beberapa spesies selain dari genus naja yang memiliki ciri khas yang sama juga disebut ular sendok, walaupun spesies-spesies tersebut memiliki nama atau sebutan khusus, misalnya sebutan ular anang, yang umum untuk spesies opiopagus hannah, walaupun bisa juga disebut kobra raja, atau ular sendok raja. Ular sendok dari genus naja, kobra sejati, tersebar di Afrika, Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Istilah, cobra, dalam bahasa Indonesia diambil dari kata bahasa Portugis, cobra, yang berasal dari bahasa latin, colobra, coluber, colubra, yang juga berarti ular. Koloni Portugis yang datang ke Afrika dan Asia Selatan pada abad ke-16 menemukan berbagai ular yang kemudian mereka sebut cobra capello yang artinya, ular bertudung. Dari istilah tersebut, berkembanglah sebutan-sebutan yang mirip dalam bahasa Spanyol, Perancis, Inggris, dan bahasa Eropa lainnya. Sedangkan nama ilmiah mereka, naja, berasal dari kata bahasa sansekerta, NG, yang berarti, ular. Bisa ular, semua jenis ular sendok gigitannya dapat berakibat fatal. Sebagian besar spesies memiliki bisa neurotoksin yang kuat, yang mampu melumpuhkan jaringan saraf, mengakibatkan paralisis, dan mungkin juga memiliki kandungan racun sitotoksin, yang menyebabkan pembengkakan dan kegagalan pembekuan darah, antikoagulan. Beberapa spesies juga memiliki kandungan racun kardiotoksin, menyebabkan kardiomiopati. Spesies-spesies ular sendok dari genus naja ini juga merupakan beberapa dari sekian banyak spesies ular berbisa yang banyak menimbulkan kasus gigitan ular di wilayah sebarannya, di mana sebaran geografis ular sendok naja meliputi sebagian besar benua Afrika, termasuk sebagian daerah gurun sahara, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Sekitar 30-40 persen dari gigitan yang terjadi berupa gigitan, kering, atau gigitan ular yang tidak disertai dengan mengeluarkan racun bisa. Kobra penyembur Beberapa jenis kobra memiliki kemampuan khusus, yaitu mampu menyemburkan bisa tepat ke arah mata pengganggunya. Jenis-jenis kobra yang memiliki kemampuan ini dikenal dengan sebutan spitting kobra. Contohnya adalah ular sendok Sumatra, N. Sumatrana, dan ular sendok Jawa, N. Sputatrix, yang mampu menyemprotkan bisa melalui taringnya. Semburan bisanya tidak selalu mengenai mata. Akan tetapi, jika mengenai mata dapat menyebabkan rasa perih atau terbakar, dan jika tidak segera ditangani, misalnya membasuh mata dengan air bersih, akan menyebabkan kebutaan permanen.